Intro Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Yenti Garnasih bersama dengan anggota PAN selainnya menyambangi Mabes Polri untuk mengadakan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk mengirimkan anggota Polri untuk menjadi kandidat calon pimpinan KPK. Kapolri mengatakan Polri akan mengirimkan anggota terbaiknya khususnya para perwira tinggi untuk mengikuti seleksi pimpinan KPK ini. Kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi pimpinan KPK antara lain track record yang baik selama berdinas, memiliki kemampuan di bidang reserse terutama pernah menangani kasus-kasus korupsi dan sehat secara jasmani dan rohani. Nah ini diadanya pembukaan yang baru ini pergantian komisioner Desember kemudian mulai pembukaan pendaftaran tanggal 14 Juni tanggal 17 Juni sampai 4 Juli ini tentu dari Polri juga akan berusaha mengirimkan perwira-perwira terbaik khususnya perwira tinggi yang terbaik. salah satu kriteria yang penting adalah track record track record yang baik kemudian memiliki kemampuan di bidang reserse terutama dalam perangalan kasus-kasus korupsi sehat jasmani dan rohani dan nanti akan mengikuti asesmen dan juga tes dari panelis, pansel, rumput makalang dan lain-lain dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata selamat menikmati